Bagaimana menurut Pak Toto jalannya Aksi Demo kita kali ini? Seperti kita bayangkan, berapa banyak teman-teman yang sudah berhikuran hanya dalam tempoh 4 tahun. Dari tadinya saya selalu anggota PBUN punya anggota 300, kemudian sekarang juga sudah berhikuran paling yang hidup juga 30 orang, itu juga sudah tertarik-terarik. Tapi walaupun demikian, ternyata masalah ini bukan hanya dirasakan oleh anggota PBUN, tapi termasuk seluruh pertemuan yang di Indonesia. Artinya apa? Kita bisa melihat ini dari demo yang kali ini, yang tetap ini kita terswadaya. Kita tidak mengharapkan sponsor dari yang lain, semuanya dari kantong kita sendiri. Walaupun rugi, tetapi ternyata demo yang tadinya kita berkirakan hanya berjumlah masa 500-200 atas perasaan penanggungan dari teman-teman daerah yang lain. Itu ternyata jumlahnya antara 1000-1500, karena saya optimis 1.500 orang tadi datang. Mereka itu sebenarnya datang dengan kepedikan. Mereka datang hanya minta kepada pemerintah, tolong Anda sebagai rasid, Anda yang punya kuasa untuk mengatur. Tolong atur regulasi yang baik, dimana kalau Pak Pritiannya sudah menyatakan prorakyat, Anda pun juga harus benar-benar mengejawantahkan kemauan Pak Pritian, dan Anda pun juga harus prorakyat. Ada harapan bahwa demo ini bukan hanya pemerintah, tapi bisa dilaksanakan. Menurut Pak Pritian, apakah Pak Pritian masih ada semangat untuk melakukan demo di berikutnya? Ya, itu makna dari perjuangan ya, Pak Pritian. Jadi, sementara petenak merasa dirinya masih terzolimi, selama petenak rakyat merasa dirinya masih terzolimi, Kita akan melakukan segala daya upaya, agar apa yang menjadi penyebab sakitnya kita, itu bisa terobat. Dan untuk melakukan hal tersebut, jangankan demo Pak. Mau setiap hari ibarannya kita terbimu, kita pun juga tidak masalah. Karena ini menyangkut masalah, kalau saya berbagi, istirahatkan itu jihad ya. Kita bergiat untuk naksa anak istrinya. Jadi, ini ya buat yang terpenting, yang mestinya pemerintah harus perhatikan. Tapi ada satu yang mungkin saya kacung jempol di Mokalimu. Itu tanpa petenak yang besar-besar. Di Mokalimu, di Mokalimu. Itu yang saya kacung jempol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!